Di era Orde Baru, orang terkaya di Indonesia adalah Lin Shio Leong alias Sudono Salim. Dia adalah pengusaha yang sangat dekat dengan Soeharto. Dia punya grup pengusaha yang dikenal sebagai Gang of Four atau Empat Sekawan yang terdiri atas dirinya Juhar Sutanto, Ibrahim Rishad, dan juga Sudwi Katmono. Nama yang terakhir itu adalah Sepupu dari Soeharto. Di masa jayanya, Om Lim adalah konglomerat kelas Paus, pendiri Salim Group yang meliputi banyak anak perusahaan seperti Indofood, Indomobil, Indosemen, Indosiar, Indomarko, Indomaret, Bank BCA, Bank Windu Kencana, PT Mega, PT Hanurata, dan juga PT Waringin Kencana. Bersama Gang of Four ini, tahun 1968 Om Lim mendirikan perusahaan tepung terigu Bogasari Floor Mills. Perusahaan ini di kemudian hari bakal memonopoli bisnis tepung terigu di tanah air dan menjadi salah satu mesin uang Om Lim. Selain itu, mereka juga mendirikan Indosemen Tunggal Prakarsa di tahun 1975. Perusahaan ini jadi salah satu pabrik semen terbesar di Indonesia. Produk mereka dengan merk semen tiga roda merajai pasar semen di tanah air. Sangat dekat dengan penguasa yang otoriter, empat sekawan tidak mungkin dikalahkan pebisnis lain. Sampai waktunya anak-anak dari Soeharto sendiri sudah dewasa dan kemudian ikut berbisnis mulai dekade 80-an. Kabarnya, empat sekawan ini sangat kompak walaupun punya kepribadian dan peran berbeda. Om Lim adalah pemimpin kelompok sekaligus pengelola keuangan. Ibrahim Rishyad jago dalam berjualan atau marketing. Sementara Juhar Sutanto pandai manajemen. Yang termuda di antara mereka, Sudwi Katmono, punya tugas sederhana. Tapi tidak bisa dilakukan orang lain, yaitu jadi penghubung ke Soeharto dan birokrasi, mengurus segala perizinan. Di kelompok ini, Om Lim bagaikan bumi yang kokoh dan jadi penopang. Juhar adalah api yang tak kunjung padang. Rishyad bagaikan bulan yang pintar membangun harmoni dan jago melobi. Sementara Dwi adalah angin yang pintar menembus celah birokrasi. Selain berkerabat dengan Soeharto, Dwi juga punya hubungan baik ke kalangan militer. Sementara itu, Rishyad punya koneksi dengan salah seorang menteri penting, yakni Sumitro Joyohadi Kusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Dalam perusahaan-perusahaan yang mereka adirikan, pembagian saham di antara empat sekawan ini tidak merata, tapi dirasa adil. Om Lim dan Juhar biasanya masing-masing pegang 40% saham. Sementara Dwi dan Rishyad masing-masing 10%. Menurut cerita, Soeharto berperan besar dalam menyatukan geng of four. Ini bermula sewaktu di tahun 60-an, Om Lim meminta Pak Harto untuk membantu bisnisnya. Soeharto memberi saran supaya Om Lim meneruskan bisnis yang sudah dibangunnya bersama Juhar. Kemudian, di tahun 1967, Pak Harto memperkenalkan sepupunya, Sudwi Katmono. Kebetulan, waktu itu Om Lim butuh partner pribumi karena dia belum jadi warga negara Indonesia. Selain itu, bergabung pula Rishyad, seorang pengusaha asal Aceh yang sudah lebih dulu mengenal Juhar dan Dwi. Om Lim lahir tanggal 19 Juli 1916 dari keluarga petani sederhana di kampung Niucay di wilayah Fujian, di Republik Rakyat Tiongkok. Di umur 20 tahunan, dia merantau ke Hindia Belanda, menyusul kakaknya Lim Xiohi. Om Lim sampai di Kudus tahun 1938. Mulanya, dia bekerja sebagai buruh di pabrik kerupuk. Kemudian, dia pindah haluan dan mulai berbisnis cengkeh. Berkat keuletannya, dia berhasil jadi bandar cengkeh terbesar di Kudus di umur 25 tahun. Tapi, kejayaan ini tidak bertahan lama. Dekade 1940-an jadi masa-masa sulit karena dunia memasuki masa perang. Baru di tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, bisnis Om Lim bangkit lagi. Dia jadi pemasok logistik, senjata, dan obat-obatan untuk tentara yang berperang melawan pasukan sekutu dan Belanda. Om Lim mulai membangun relasi ke tentara. Salah seorang yang jadi relasinya waktu itu adalah perwira logistik bernama Sulardi. Dan kebetulan, Sulardi ini adalah kakak dari Sudwi Katmono dan juga sepupu dari Suharto. Sulardi jadi sosok penting bagi Om Lim. Lelaki inilah yang mengenalkannya kepada Suharto, yang kelak jadi presiden. Waktu itu, Suharto sudah jadi panglima di Ponegoro dan bermarkas di Semarang. Dalam sebuah perjalanan bisnis ke Kudus, Om Lim menyempatkan mampir ke Semarang untuk mengunjunginya. Tentu saja, pertemuan ini diatur oleh Sulardi. Hubungan Om Lim dan Pak Harto bisa terjalin baik karena keduanya punya beberapa persamaan. Mereka berasal dari keluarga sederhana, pendidikan formal yang hanya seadanya, dan sama-sama berkarakter tenang. Selain itu, keduanya sama-sama percaya hal mistis. Di masa mudanya, Pak Harto adalah penganut kebatinan dan sering berkonsultasi sama orang pintar, seperti Kiai Daryatmo. Suharto juga suka meditasi dan bersemedi di gua-gua keramat di Jawa. Tahun 1974, dia bahkan pernah mengundang PM Australia, Goh Whitlam, ke sebuah gua di Jawa Tengah, yakni Gua Semar. Tempatnya biasa bersemedi. Ini adalah bentuk kepercayaan Pak Harto kepada PM Whitlam. Om Lim juga sangat percaya hal mistik. Dia biasa menemui seorang rahib Buddha dan peramal Tao sebelum membuat keputusan bisnis besar. Ia juga familiar dengan tempat-tempat keramat di Jawa. Ia sering berziarah ke Gunung Kawi untuk berkonsultasi perihal bisnisnya. Bahkan, karena sangat percaya banget dengan Feng Shui, dia tidak mau mengubah rumah orang tuanya di Kudus, supaya peruntungannya tidak berubah. Namun begitu, kesamaan terpenting di antara Om Lim dan Pak Harto adalah soal kepercayaan. Om Lim punya kepribadian menyenangkan, murah hati, halus, dan sangat dapat dipercaya. Ini cocok untuk jadi kandidat sahabat ideal bagi Pak Harto yang dikenal sebagai pribadi yang konsisten, menepati janji, dan menjunjung kesetiaan. Yang juga penting, Om Lim bisa membawakan diri. Sekaya dan sesukses apapun dia, Om Lim selalu menempatkan Pak Harto sebagai bosnya. Walaupun Om Lim tidak setuju, bahkan kesal sama keputusan Pak Harto, Om Lim tidak akan melawan. Ini termasuk soal persaingan bisnisnya dengan anak-anak Soeharto. Bank Sentral Asia Bank Sentral Asia awalnya bernama Bank Asia, didirikan Om Lim tanggal 21 Februari 1957. Bisnisnya adalah jasa pemberian kredit dan modalnya berasal dari keuntungan bisnis yang lain. Tahun 1960, bank ini diganti namanya jadi Bank Sentral Asia. Sebelumnya, Om Lim juga sudah punya bank lain, yakni Bank Windu Kencana. Salah satu kunci sukses bisnis Om Lim adalah mengajak kolaborasi tenaga profesional untuk mengurus bisnis-bisnisnya, termasuk yang dilakukan di luar geng O4. Di masa-masa awal BCA, Om Lim merekrut orang bernama Hasan Din untuk jadi direktur. Untuk diketahui, Hasan Din ini adalah mertua dari Bung Karno. Tapi kemudian, perhatian Om Lim teralihkan ke sosok bangkir bernama Li Wencheng, yang lebih dikenal sebagai Mukhtar Riyadi. Waktu itu, Mukhtar sukses memimpin Bank Panin yang dimiliki keluarga istrinya. Tahun 1975, Om Lim mengundang Mukhtar untuk diskusi soal perbankan. Dengan insting bisnisnya yang tajam, Om Lim menangkap minat Mukhtar untuk mencoba petualangan baru. Ia langsung menawarinya untuk memegang salah satu banknya. Mukhtar memilih BCA. Waktu Mukhtar masuk, kondisi BCA kurang bagus. Asetnya sekitar 1 juta dolar dan jumlah karyawannya baru 27 orang. Mukhtar pun mulai membenahi sistem kerja di bank itu, terutama merapikan arsip-arsip. Menurut pengalaman Mukhtar, pengelolaan arsip adalah bagian terpenting dari bisnis perbankan. Arsip yang tertata rapi bakal memudahkan bank untuk mencapai efektivitas dan produktivitas kerja maksimal. Di kelola Mukhtar, BCA melesat jadi bank besar. Bisnis Lim yang lain dapat keuntungan karena gampang dapat kredit dari bank ini. Sampai kemudian, anak-anak Soeharto pun masuk. Mereka berhasil menguasai sampai 32 persen saham BCA. Om Lim tidak bisa berbuat apa-apa terhadap invasi ini. Tahun 1990, Mukhtar menukar sahamnya di BCA sehingga Om Lim balik jadi pemegang saham terbesar. Mukhtar sendiri mendapat saham Bank Lipo yang semula dipegang Om Lim. Tahun 1991, Mukhtar mundur dari BCA untuk mengembangkan Bank Lipo. Tahun 1997, Asia dilanda krisis ekonomi dahsyat dan bank-bank berjatuhan. Mereka kesulitan keuangan sehingga harus ditalangi pemerintah. Jadinya, bank-bank itu punya utang besar ke pemerintah sementara kredit-kredit mereka macet tak tertagih. Akhirnya, bank-bank itu diambil alih pemerintah. BCA termasuk salah satunya dan beberapa tahun kemudian dibeli oleh pemilik pabrik rokok jarum. Di bawah kepemilikan jarum, dengan memanfaatkan manajemen cekatan dari era Om Lim, bank ini melesat lagi jadi yang terbesar di tanah air. Sampai sekarang. Kembali ke tahun 1997, masalah Om Lim tidak berakhir di soal BCA saja. Mei 1998, Kerajaan Soeharto runtuh. Dijatuhkan demonstrasi mahasiswa. Jakarta sempat dilanda kerusuhan dan rumah Om Lim termasuk yang jadi sasaran amarah masa. Rumahnya dibakar. Om Lim memutuskan pindah ke Singapura dan tidak pulang lagi ke Indonesia. Dia meninggal di sana tanggal 10 Juni 2012 di umur 95 tahun. Kerajaan bisnisnya kini dilanjutkan oleh generasi kedua di bawah pimpinan anaknya, Antoni Salim. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!